Sahabat beriman, kemudian Habib pun mengakhiri nasihatnya dengan menegaskan di hadapan kaumnya kepada ketiga utusan itu tentang pendiriannya yang sejati lalu ia berkata, dengarlah wahai nabi utusan-utusan Allah aku beriman kepada Tuhanmu yang telah mengutus kamu oleh karena itu saksikanlah dan dengarkanlah apa yang aku ucapkan ini menurut riwayat setelah Habib mengumandangkan pendiriannya kaumnya pun geram tidak mendengarkan perkataan Habib dengan beringas mereka melemparinya dengan batu sampai-sampai sekujur tubuhnya meneteskan darah akhirnya Habib pun meninggal dalam kondisi sahit ketika mendegakkan kebenaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat syafar rahimakumullah kami doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat Allah mudahkan segala urusan serta Allah lancarkan rezeki sahabat amin ya rabbal alamin Nama Habib An-Najar memang tidak disebutkan dalam Al-Quran namun kisahnya sangat inspiratif dan sangat mengharukan terkait perjuangannya untuk membantu tiga orang rasul utusan Allah SWT ketika mendatangi sebuah negeri yang bernama Antioquia untuk berda'wah Habib An-Najar sendiri berprofesi sebagai seorang tukang kayu berpenampilan sederhana bertubuh pendek namun memiliki hati yang sangat mulia kemudian Al-Quran telah banyak mengisahkan berbagai kejadian di masa lalu dan akan selalu ada pesan hikmah untuk kita tadap burih Salah satunya seperti kisah Habib An-Najar ini yang termuat dalam Al-Quran Surat Yasin ayat 20 hingga 29 Ayat tersebut dimaksudkan kepada seorang laki-laki yang bernama Habib An-Najar Ketika berda'wah Habib dengan hati yang tulus mengatakan kepada kaumnya bahwa tiga orang nabi utusan Allah itu adalah orang yang baik dan membawa risalah kebenaran dia tidak akan mengharapkan imbalan sedikitpun dari kalian Demi membela tiga orang rasul utusan Allah tersebut Habib An-Najar rela datang dari jauh untuk menjelaskan kepada penduduk Antioquia bahwa ia memberikan pelajaran dan pengajaran kepada kaumnya Dia meyakini apa yang disampaikannya merupakan sesuatu yang baik bagi dirinya sendiri dan bagi kaumnya Kemudian Habib berkata kepada kaumnya Tidak pantas kalian mencari Tuhan yang lain selain daripada Tuhan Yang Maha Esa Tuhan yang kalian puja adalah Tuhan yang tidak sanggup memberi manfaat sedikitpun atau menolak mudarat Tidak mendengar maupun melihat serta tidak bisa memberikan pertolongan atau syafaat kepada kalian Jika kalian menyembah patung yang terbuat dari batu atau makhluk-makhluk lainnya yang sama sekali tidak mungkin mendatangkan manfaat atau menolak mudarat Bukankah itu berarti ia sudah berada dalam kesesatan katanya kepada kaumnya Sahabat beriman Kemudian Habib pun mengakhiri nasihatnya dengan menegaskan di hadapan kaumnya Kepada ketiga utusan itu tentang pendiriannya yang sejati Lalu ia berkata Dengarlah wahai nabi utusan-utusan Allah Aku beriman kepada Tuhanmu yang telah mengutus kamu Oleh karena itu saksikanlah dan dengarkanlah apa yang aku ucapkan ini Menurut riwayat setelah Habib mengumandangkan pendiriannya Kaumnya pun geram tidak mendengarkan perkataan Habib Dengan beringas mereka melemparinya dengan batu Sampai-sampai sekujur tubuhnya meneteskan darah Akhirnya Habib pun meninggal dalam kondisi sahib ketika menegakkan kebenaran Kemudian setelah meninggal dunia akibat siksaan mereka Ia juga masih mengharapkan Kiranya kaumku mengetahui bahwa Allah telah mengampuniku Dan menyedihkanku termasuk orang-orang yang dimuliakan Sahabat beriman Setelah Habib dibunuh oleh kaumnya Allah kemudian menurunkan siksaannya kepada mereka Malikat Jibril diperintahkan mendatangi kaum yang durhaka itu Dengan satu kali teriakan saja Bagaikan halilintar kerasnya Tiba-tiba mereka mati semuanya Itulah suatu balasan Yang setimpal dengan kesalahan karena Telah mendustakan utusan-utusan Allah Mereka pun membunuh para walinya Dan mengingkari risalah Allah SWT Kemudian berdasarkan tafsir Al-Misbah Karya Profesor Quraishyab menjelaskan Penduduk Antioquia itu sangat geram mendengar nasihat Habib Mereka pun melemparnya dengan batu hingga gugur sebagai syahid Ketika itu datanglah malaikat menyambut ruhnya sambil berkata Masuklah ke surga Menjawab sambutan malaikat Habib lantas mengatakan Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui Kemudian Profesor Quraishyab menjelaskan Habib bin Najjar bersedia Membuktikan kepada kaumnya Ketulisan para nabi itu meski Ia berada jauh dari kota Selanjutnya dalam riwayat lain mengatakan Bahwa kedua kakinya pun ditarik ke arah yang berlawanan Sampai sobek sehingga bagian tubuh lainnya memancarkan darah Orang baik itu pun gugur dalam melaksanakan tugasnya Sebelum tiba ajalnya Habib pun sempat berdoa kepada Allah Ya Allah tunjukilah kaumku Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui Dan saat hari kebangkitan sudah tiba Allah memerintakan kepada Habib Masuklah engkau ke dalam surga Sebagai balasan atas apa Yang telah engkau kerjakan selama di dunia Sahabat beriman Begitulah seorang pengemban dakwah Dihadapkan pada risiko kecil Maupun sampai berujung pada risiko yang fatal Demikianlah kisah singkat ini bisa kami sampaikan Semoga kita bisa mengambil hikmah pembelajarannya Wallahu a'lam bis sawab Subhanakallahumma wa bihamdika Ash'hadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Sampai bertemu di bahasan video-video menarik lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.